Kasus keracunan makanan kembali terjadi di Sukabumi. Kali ini ratusan warga desa Bojong Galing, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Usai mengkonsumsi makanan di acara tahlilan. 23 orang di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya lemah. Sebanyak 136 warga kampung pangkalan desa Bojong Galing, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, terpaksa harus dilarikan ke puskesma setempat. Mereka diduga keracunan makanan tahlilan di rumah salah seorang warga. Korban yang didominasi anak-anak dan lansia ini menggeluh mual, pusing, dan diare, usai mengkonsumsi makanan yang diberikan dari acara tersebut. Hingga kini mereka harus menjalani perawatan intensif dengan diberikan cairan infus dan disuntik untuk menggantikan cairan yang hilang. Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Damayanti Pramasari mengatakan, sebanyak 23 orang terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya sudah lemah setelah mengalami mual, muntah, pusing, dan diare, sehingga mereka mengalami dehidrasi akibat kekurangan cairan. Sedangkan 17 orang masih dirawat di puskesmas sisanya telah dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Petugas juga telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan warga. Kita sudah melakukan investigasi ya tadi berkaitan dengan makanan apa yang dimakan oleh warga ya. Jadi kita tadi mengambil sampel makanannya dan sudah kita kirim ke lab di Bandung. Nah itu mungkin nanti ke depannya kita juga akan melihat bagaimana kondisi sanitasi lingkungan yang ada di sekitar tempat warga yang mengalami keracunan. Hingga kini Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi masih menunggu hasil uji coba laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan tersebut. Sebelumnya kasus keracunan menimpa ratusan buru pabrik usai mengkonsumsi makanan di warung saat jam istirahat pabrik.